Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Leslar Info Sahabat Leslar apa kabar kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasa Serta dilimpahkan rezekinya amin amin ya robal alamin Sebelum menonton video ini jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman Di video kali ini Mimin akan membahas Terungkap Rizky Bilar dan Lesti Kejora sering ribut Ada sosok Rizky Da yang disebut Seput Kisah asmara pasangan artis sekaligus presenter Rizky Bilar dan pedangdut Lesti Kejora Masih menjadi sorotan banyak orang Ada pun yang terbaru adalah keributan kecil di antara keduanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga pernah mengalami keributan dalam menjalani hubungan Pemicu keributan itu ternyata terkait masa lalu Lesti Kejora dengan Rizky Da Ternyata Rizky Bilar masih sering mengungkit masa lalu sang pujaan hati Lesti Kejora Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal Youtube Uya Kuya TV Jumat tanggal 16 April tahun 2021 Diketahui sejak beberapa waktu terakhir pasangan Rizky Bilar dan pedangdut Lesti menjadi sorotan Lantaran keduanya dinilai memiliki kisah asmara yang sama yakni ditinggal menikah Lantas setelah sekira 9 bulan bersama Rizky Bilar mengaku bahagia dengan Lesti Ia mengungkapkan bahwa pedangdut 21 tahun itu paham bagaimana memperlakukannya Anaknya periang, penyanyang keluarga dan orang tua Dia memperlakukan saya sama seperti memperlakukan orang tua saya, kata Rizky Bilar Bahkan selama berhubungan, ia mengatakan tidak pernah bosan bahkan putus Kendati demikian, kisah asmara keduanya juga dibumbui dengan keributan kecil Rizky Bilar menerangkan keributan yang terjadi dengan Lesti biasanya karena becandaannya Lantaran ia masih sering mengungkit masa lalu Dede dengan sang mantan kekasih, Rizky Da Tak sampai di situ, ada beberapa hal lain yang memicu keributan antara keduanya Ribut-ribut kecil pernah, kadang saya suka ngungkit atau becandain dia soal masa lalunya Dan kadang dia yang gak tepat waktu kalau janjian, bebernya Meski begitu, Rizky Bilar sudah tak berkeinginan untuk mempermainkan hubungan Justru dengan Lesti, ia menerangkan ingin melanjutkan ke tahap yang lebih serius Karena kebetulan sudah dipertemukan dan mendapatkan orang yang menurutnya tepat Sudah gak kepikiran untuk pacaran becanda atau main-main Saya pengen lebih menjalankan hubungan serius, terang Rizky Bilar Akan tetapi saat disinggung soal rencana pernikahan, Rizky Bilar masih belum berterus terang Ia hanya mengatakan bahwa secepatnya akan meminang pelantun lagu Kulepas dengan ikhlas Jadi menurut kalian gimana para fans Leslar tanggapan kalian terhadap kabar tersebut? Tulis di kolom komentar ya Saya Leslar Info mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dan salam jumpa